Kalau yang satu ini saudara dari seorang remaja perempuan di Kabupaten Madun, Jawa Timur melapor ke polisi atas kasus pemerkosaan oleh tiga orang pelaku yang masih keluarganya sendiri. Salah satu pelaku adalah ayah kandung korban. Remaja perempuan yang masih berusia 17 tahun ini akhirnya melaporkan pemerkosaan yang dialaminya. Korban didampingi lembaga swadaya masyarakat melaporkan kasus ini ke Satreskim Pores Madiun. Didampingi lembaga swadaya masyarakat Wahana Komunikasi Rakyat, korban mengaku dipaksa melayani nafsu bejat tiga anggota keluarganya yakni ayah kandung, kakek, dan paman korban. Sebelumnya korban ditemukan terlantar di sebuah masjid di wilayah kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Saat ditanya warga, korban mengaku telah diperkosa tiga anggota keluarganya. Pemerkosaan terjadi tanggal 1 sampai 5 Agustus hingga akhirnya korban menarikan diri dari rumah pada 6 Agustus lalu. Kemudian akhirnya saya dampingi, yaitu dalam rangka kasus ya, ini Undang-Undang Perlindungan Anak dan sekaligus juga KDRT. Nah, dalam hal ini, ini anak di bawah umur yang dicabuli oleh keluarganya sendiri, yaitu bapak kandung, kemudian kakeknya, mbak kongnya, dan pak lehnya yang tinggal dalam satu rumah. Remaja perempuan yang diduga korban pemerkosaan oleh anggota keluarganya sendiri, kembali mendatangi Polres Madiun, Jawa Timur. Kali ini korban menjalani pemeriksaan lanjutan di Unit Pelindungan Perempuan dan Anak setelah melakukan visum pada Senin lalu. Selama menjalani pemeriksaan, korban juga didampingi psikiater pelindungan perempuan dan anak dinas sosial. Menurut Koordinator LSM Wahana Komunikasi Rakyat, Budi Santosa fokus pemeriksaan yaitu tentang kronologi dugaan tindak asusila yang dialami korban. Hasil visul kemarin belum, nanti masih ada di penyidik, nanti kita ternyakan juga. Ditanya apapun ya jawabannya itu. Nah ini bukan pelimpan, beda kalau rekayasa. Kalau rekayasa itu ditanya mesti cari-cari lagi. Dan ini lancar. Sejak ditemukan usai kabur dari rumah dan membuat laporan ke polisi, korban kini tinggal di suatu tempat untuk pemulihan fisikisnya. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.